Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Indonesia. Tidak cukup dengan memiliki program serta kebijakan untuk membawa Indonesia makmur. Indonesia butuh pemimpin yang jujur dan berkualitas. Begitu Partai Perindo giat melakukan pelatihan bagi para kader agar siap menjadi pemimpin bangsa. Sebagai Partai Baru, kehadiran Partai Perindo tidak hanya meramaikan peta politik tanah air, namun memiliki tujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Kader Partai Perindo harus mempunyai integritas tinggi, kualitas, dan karakter yang baik untuk maju menjadi calon legislatif pada pemilu 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibiu, saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan 104 Dewan Pimpinan Ranting sekota Tanggerang. Harus melantik mereka. Itu yang saya tegaskan bahwa membangun kuantitas itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya kualitas. Itulah kenapa pelatihan-pelatihan itu saya utamakan. Indonesia itu perlu pemimpin-pemimpin pada semua tingkatan yang mampu membawa daerah yang dipimpin itu atau wilayah yang dipimpin itu maju. Membangun itu adalah membangun kemajuan dan membangun kekuatan. Sebelumnya, Hati juga meresmikan kantor DPD Partai Perindo Kota Tanggerang yang berlokasi di Jalan Vetera. Dalam kesempatan ini, sayap Kartini Perindo DPD Kota Tanggerang menggelar bazar murah untuk membantu masyarakat. Dari Tanggerang, Banten, tim liputan MNC Media melaporkan.